Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik I. Kali ini kita akan lihat sifat logaritma natural. Sifat-sifat logaritma natural. Pada video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana cara menghitung integral seper UU-DU. Nah, ada beberapa sifat dari logaritma natural ini yang nanti akan berguna untuk menyelesaikan persoalan, di antara persoalan turunan yang sedikit rumit. Di antara sifat-sifat itu adalah pertama, bahwa lon 1 adalah 0. Kemudian yang kedua, kalau ada perkalian, jadi lon dari suatu perkalian, lon A kali B. Ini sama saja dengan lon A ditambah dengan lon B. Kemudian yang ketiga, kalau pembagian lon A per B, itu sama saja dengan lon A dikurang lon B. Dan yang keempat, bentuk pangkat. Jadi lon A pangkat R, ini sama dengan R dikali lon A. Jadi pangkatnya turun ke depan. Oke, ini empat sifat dari logaritma natural. Dan sifat ini kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan turunan logaritma natural yang agak kompleks. sebagai contoh, kita lihat misalkan contoh yang pertama, misalkan tentukan DYDX jika Y sama dengan lon X kuadrat. di video sebelumnya, kita pernah menyelesaikan persoalan ini dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan aturan rantai. Jadi coba kita lihat dengan menunjukkan aturan rantai. Kita ulang lagi. Jadi DYDX berarti pertama, ini turunkan dulu terhadap X kuadrat. Jadi ini X kuadrat dianggap dengan U. berarti seper X kuadrat dikalikan dengan turunan dari DYDX dari X kuadrat. Ini kan sama dengan 2X ya. 2X 2X dibagi dengan X kuadrat atau 2 per X. Kita bisa gunakan gunakan sifat lon. sifat lon. Ini sifat berbentuk pangkat. Jadi kalau ada Y sama dengan lon X kuadrat, ini kan sama saja dengan 2-nya pindah ke depan. 2 dikalikan dengan lon X. Sehingga DYDX maka kita dapatkan DYDX berarti 2 dikali dengan turunan dari apa? 2 dikali turunan ini. Ton X ya. Turunan dari kenapa? Seper X. Berarti 2 per X. Jadi hasil yang sama. kemudian contoh kedua kita lihat ya. Misalkan tentukan DDX dari lon akar 1 plus sin X misalnya. Ini juga bisa diubah dulu bahwa lon akar dari 1 plus sin X itu sama saja dengan lon 1 plus sin X pangkat setengah kan ya? Atau setengahnya kita pindahkan ke depan. Jadi setengah kali lon 1 plus sin X maka kita akan dapatkan bahwa DDX dari lon akar 1 plus sin X sama saja dengan nah ini ya setengah kali DDX dari lon 1 plus sin X berarti sama dengan setengah nah baru ini yang ini kita harus gunakan aturan lantai berarti 1 dibagi dengan dianggap saja U jadi 1 plus sin X dikalikan dengan DDX dari 1 plus sin X nah turunan dari 1 kan 0 turunan dari sin X adalah cos X jadi ini berarti setengah ini jadi cos X berarti cos X dibagi dengan 1 plus sin X oke kita lihat contoh lain ya contoh yang ketiga misalkan tentukan DDX dari lon X plus 1 dibagi dengan X plus 5 misalnya ya nah ini kita bisa gunakan sifat mempermudah sifat lon A per B jadi kita gunakan bahwa lon X plus 1 dibagi dengan X plus 5 sama sama dengan lon X plus 1 dikurangi lon X plus 5 gitu berarti DDX dari lon X plus 1 dibagi dengan X plus 5 ini sama sering ini lon nya kita kurung saja ya ini kita kurung berarti sama sering kan DDX dari lon X plus 1 dikurang DDX dari lon X plus 5 ya nah ini kita gunakan aturan rantai ini kan jadi 1 dibagi dengan X plus 1 dikali DDX dari X plus 1 kan ya dikurang 1 per X plus 5 dikali DDX turunan dari X plus 5 ini turunannya 1 kan ya berarti ini 1 per X plus 1 ya dikurang 1 dibagi dengan ini kan juga 1 turunannya 1 dibagi dengan X plus 5 oke jadi kita bisa gunakan sifat-sifat lon untuk mendapatkan turunan dari logaritma natural atau lon dari apa namanya jika di bagian ini agak sedikit rumit ya baik sementara sampai disini dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati